Hai teman-teman, nama ku Edu, aku sahabat pampi, gajah pemadam api. Aku seorang pemadam kebakaran teman-teman. Tugasku menyelamatkan orang dari musibah bahaya kebakaran dan bencana lainnya. Seperti banjir, pohon tumbang, hewan liar yang mengganggu pemukiman, orang tenggelam, bahkan evakuasi cincin yang terjepit di jari lho teman-teman dan masih banyak lagi. Ketika memadamkan api, aku menggunakan nozzle atau pemancar air teman-teman. Tidak lupa aku menggunakan alat bantu pernafasan juga. Saat bekerja, aku juga dilengkapi dengan alat pelindung diri teman-teman. Seperti helm, fire jacket, sarung tangan, dan sepatu boots. Teman-teman tidak usah ragu-ragu lagi, gratis memanggilku teman-teman. Jika terjadi kebakaran akibat kompor, teman-teman jangan panik. Jika memungkinkan, segera cabut regulator gas terlebih dahulu atau segera padamkan dengan apar, alat pemadam api ringan. Jika tidak mempunyai apar, teman-teman bisa menggunakan kain handuk yang sudah dibasahi air untuk menutup permukaan wajan atau kompor yang terbakar teman-teman. Dan apabila terjadi kebakaran akibat listrik, teman-teman harus segera menurunkan switch MCB listrik. Kemudian, padamkan dengan apar. Jangan coba mempadamkan dengan air, karena resikonya sangat berbahaya. Oh iya teman-teman, untuk mencegah kebakaran, teman-teman jangan bermain api ya. Jangan bermain dengan kompor juga, dan hindari steker listrik yang bertumpuk-tumpuk di rumah teman-teman. Karena itu juga merupakan salah satu dari penyebab kebakaran, teman-teman. Aku seorang pemadam kebakaran Tugasku menyelamatkan orang Dari musibah bahaya kebakaran Dan bencana lainnya Nosa senjataku, helm pelindungku Serta bayar jaket dan sepatu boots Jangan pernah ragu, gratis memanggilku Satu-satu dua nomor telponku Aku seorang pemadam kebakaran Tugasku menyelamatkan orang Dari musibah bahaya kebakaran Dan bencana lainnya Nosa senjataku, helm pelindungku Serta bayar jaket dan sepatu boots Jangan pernah ragu, gratis memanggilku Satu-satu dua nomor telponku Dari musibah bahaya kebakaran